Seorang ibu hamil asal Desa Liakutu, Kecamatan Megho, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur terpaksa melahirkan di tengah jalan tepatnya di ruas Jalan Detuleda Dagegoga, Jumat Siang, 22 Maret 2024, sekira pukul 13 Wita. Kepala Desa Liakutu, Michael Ardianus Demus Bobi menjelaskan, dua hari sebelum kejadian, ibu hamil tersebut sudah diminta pihak Puskesmas Feondari untuk segera ke Puskesmas. Namun, karena tak ada respon, ia kembali menghubungi Puskesmas di pagi hari dan akhirnya melahirkan di perjalanan. Saat ini, petugas kesehatan Puskesmas Feondari sudah berada di lokasi ibu hamil yang melahirkan di tengah jalan di Detuleda, Desa Liakutu, Kecamatan Megho, Kabupaten Sika. Menurut Michael, beberapa hari sebelumnya, pihak tenaga kesehatan Puskesmas Feondari sudah menganjurkan agar dirinya segera ke Puskesmas beberapa sebelum tanggal perkiraan kelahiran mengingat akses jalan yang rusak cukup parah. Saat ini, pos dash kupang.com belum mendapatkan identitas ibu hamil yang melahirkan di tengah jalan dengan kondisi hujan lebat dan kondisi terkini ibu dan bayi tersebut. Namun, tim medis dari Puskesmas Feondari sudah melakukan penangangan terhadap ibu hamil asal Detuleda, Desa Liakutu, Kecamatan Megho tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!